Halo Pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel ComputerGate.com Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi Pernama, aplikasi kontor HP Supermuda Untuk perizinannya seperti biasa, kita klik perizinan Kelebihan dari aplikasi ini, yaitu mudah digunakan Pembuatan laporan cukup dengan sekali tekan Bebas dari kuota internet Diberuntukkan bagi anda berdagang ataupun kontor HP Selamat, anda bisa menggunakan aplikasi GAMI Oke, beginilah tampilan awal dari aplikasi kasir kontor HP Supermuda Untuk yang pertama kita setting, yaitu berada di menu master Oke, di menu master ini terdapat 4 menu Yaitu identitas, kategori, barang, dan pelanggan Untuk identitasnya sendiri, kita dapat merubahnya sesuai dengan nama kontor kita Misalnya, ComputerKit Sales Seperti ini Lalu, untuk kategori, kita bisa isi sesuai dengan barang jenis apa yang ingin kita jual Misalnya, HP dan voucher pulsa Untuk barangnya, kita isi dari kategori tertadi Misalnya, dari kategori HP, kita isi OPPO F5 dengan harga sekian Dari kategori voucher pulsa, kita isi telekomsel senilai Rp10.000 Oke, untuk pelanggannya, kita isi sesuai dengan nama pelanggan yang membeli di kontor kita Kemudian, untuk di menu transaksi, kita pilih penjualan Oke, beginilah tampilan dari menu penjualan Nomor faktur menyesuaikan dan tanggal menyesuaikan hari sekarang Untuk nama pelanggan, kita klik pencarian Seperti ini Misalnya, kita klik Kevin Dan barangnya Kita klik pencarian juga Dan pelanggan mau beli apa Misalnya, pelanggan membeli HP OPPO F5 Keterangan, kita isi dengan email HP tersebut Misalnya, email 1234567890 Misalnya, seperti ini Lalu, kita klik simpan Otomatis, barang yang diminta pelanggan masuk ke daftar keranjang Lalu, kita klik selesai Kemudian, jumlah bayar, kita isi dengan pelanggan membayar dengan uang berapa Misalnya, pelanggan membayar dengan uang 4 juta Oke, seperti ini Keterangan, kita kosongkan Lalu, kita klik bayar Nah, untuk pencetaknya Kita memerlukan printer lutut ini Kita klik cetak Karena disini indikatornya masih merah Kita klik pencarian Kita pair dulu tutup printernya Oke, indikatornya sudah hijau Berarti printer siap digunakan Lalu, kita klik cetak pihak itu Oke, seperti ini Ini tampilan dari pencetakan dari printer Kita juga bisa melihat laporan hasil penjualan Di menu laporan Dan disini Ada berbagai macam laporan Negannya laporan penjualan per barang Seperti ini Ini laporan dari pembeli cabin tadi Dan laporannya Semua bisa dieksport dalam bentuk Excel Seperti ini Oke, sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!